untuk meninggal untuk hak-hak susah anak sendiri mungkin orang yang paling dekat dengan si anak entah itu mbahnya, entah itu pamahnya dan lain sebagainya dan hendaknya itu merupakan mufakat keluarga Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar soal berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih soal Galaskai yang hasilnya diperebutkan oleh orang tua bibi juga orang tua Vanessa dan menarik mengamati bagaimana pandangan dari tokoh agama kemarin sudah ada Ustadzah Lulung yang lebih mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih baik menurut fikir Islam itu adalah diasuh oleh pihak istri artinya keluarga Vanessa nah kini ada Gus Miftah pengasuh pengesantren orang Aji ini mengatakan dan membeberkan siapa yang sebenarnya berhak mengasuh Gala yuk kita simak kupas tiris-tiris Fakta Bang Pin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu orang yang paling dekat dengan si anak entah itu mbahnya, entah itu pamahnya, dan lain sebagainya dan hendaknya itu merupakan mufakat keluarga dengan sampai anak menjadi korban gara-gara hasuk gara-gara hasuk jadi, kalau siapakah yang paling berhak untuk hadonah untuk ngurus kawak waduh, apa ngurusi anak ini itu ya Gus Miftah turut buka suara soal siapa yang paling berhak mengasuh Galaskai Gus Miftah merekomendasikan siapa yang paling berhak mengasuh Galaskai selepas meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa pasalnya Galaskai sempat ramai diberitakan hak asuhnya diperebutkan oleh kedua belah pihak keluarga ramai diberitakan keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa sama-sama menginginkan hak asuh Galaskai lantas siapa yang menurut Gus Miftah paling berhak mengurus Galaskai berikut penuturan Gus Miftah pada awak media seperti yang dilihat dari kanal Youtube Kobas TV yang diunggah 2-3 November 2021 Gus Miftah mengatakan bahwa yang paling berhak mengasuh adalah orang yang paling dekat dengan anak itu Gus Miftah menyarankan orang yang dekat tersebut harus memiliki ikatan keluarga langsung dengan Galaskai entah itu mbahnya pamannya dan lain sebagainya ujar Gus Miftah Gus Miftah juga menyarankan sebelum menentukan siapa yang paling berhak mengasuh Galaskai alangkah lebih baik bila terjadi diskusi di antara dua keluarga hal tersebut dimaksudkan Gus Miftah agar Galaskai tidak menjadi korban gegara perebutan hak asuh hendaknya itu merupakan hendaknya itu merupakan mufakat keluarga yang paling dekat dengan yang bersangkutan jelasnya jangan jadi rebutan kalau bisa diurusi bareng-bareng sambung dari Gus Miftah yang paling dekat dengan si anak entah itu mbahnya entah itu pamannya dan yang sebagainya dan hendaknya itu merupakan mufakat keluarga dengan sampai anak menjadi korban gara-gara hasuh gara-gara hasuh jadi kalau siapakah yang paling berhak untuk hadonah untuk ngelupa waduh apa ngurusi anak ini itu ya adalah orang yang paling dekat dengan yang bersangkutan jangan jadi rebutan kalau bisa diurusi bareng-bareng dirusi bareng-bareng bahkan kalau konteksnya anak yatim termasuk kita-kita ini kita juga ngepeni dia itu termasuk katakanlah kayak si siapa anaknya si almarhumah Vanessa yuk kita bantu bareng-bareng Gus Miftah yakin baik keluarga Vanessa Angel maupun keluarga Bibi Ardiansah keduanya bisa menentukan langkah terbaik untuk Gala Sky utamanya langkah terbaik dengan siapa Gala Sky kedepannya akan diasuh itu saya pikir keluarga yang bisa mengutuskan yang terbaik untuk si anak pungkas Gus Miftah ada pun terkait harta warisan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Gus Miftah menyarankan agar jangan sampai diributkan karena menurut Gus Miftah yang paling penting saat ini adalah bagaimana Gala Sky dapat dibesarkan dengan baik selain itu bagaimana agar masa depan Gala Sky dapat dipersiapkan dengan baik tentunya kalau melihat komentar dari Gus Miftah ini melihat beberapa hari dan melihat fakta-fakta yang ada tentunya hal ini merujuk kepada keluarga Bibi Ardiansah karena memang Gala selama ini sangat dekat dengan keluarga Bibi tinggal bersama keluarga Bibi ketemunya dengan keluarga Bibi dan nampak orang-orang yang ada di sekitar Gala sangat mengasihi Gala jadi kalau merujuk dari pendapat Gus Miftah ini maka memang Haji Faisal dan keluarga Bibi yang paling berhak mengasuh Gala Sky nah bagaimana pendapat Anda silahkan jadi begini selama ada bahasa Al-Quran ayat begini jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim lagian begini ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak termasuk yang lain kan itu ada ahli warisnya banyak ahli waris siapa sih yang berat dari orang yang meninggal oh yang mati ini bapaknya berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya saudaranya dan sebagainya itu nanti ada aturannya oh ini yang mati ibunya sama bapaknya siapakah selain anak yang beran menerima warisan itu dalam hukum waris ada jadi sebenarnya rulenya itu sudah ada lakukan saja jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak karena juga ada hak ahli waris yang lain tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudah lah untuk perkembangan si anak semuanya karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax